Halo guys, gimana nih kabar kalian yang setiap hari nyempetin waktu untuk mampir ke channel ini? Semoga selalu diberikan kesehatan agar lancar beraktifitas dan dengerin cerita kelanjutan Xiaoyan. Kuyulah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan kemunculan Zenny di saat-saat kritis Xiaoyan. Ditatap oleh Zenny, Xiaoyan tiba-tiba merasa malu dan jantungnya pada saat ini melonjak sedikit karena kekecewaan. Xiaoyan pun tersipu dan mencoba menjelaskan tetapi Zenny pada saat ini segera memasukkan segenggampil ke dalam mulut Xiaoyan. Setelah itu, Zenny pun segera menyerahkan Xiaoyan kepada Nan Erming sebelum akhirnya berbalik menatap ke arah kepala Klanyau. Di sisi lain, kepala Klanyau memandang ke arah Zenny yang terbungkus sempurna dengan gaun hijau dan mengerutkan kening. Ia pun segera bertanya mengapa Nona Zenny berada di sini. Pada saat ini, Zenny mengira bahwa tetua Klanyau akan membunuh Xiaoyan. Tatapan mata Zenny pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan dan balik bertanya apakah Zenny tidak boleh datang. Menanggapi hal tersebut, kepala Klanyau pun segera berkata apa yang Nona Zenny bicarakan. Nona Zenny pada saat ini benar-benar terlalu serius. Orang tua ini menyambut Nona Zenny ketika ia tiba, tetapi... Kepala Klanyau pada saat ini berhenti berbicara dan melirik ke arah Xiaoyan. Ia tidak dapat memahami hubungan sebenarnya antara Zenny dan Xiaoyan ini. Jika hubungan mereka hanyalah sebagai sekutu dengan status Zenny ini, ia pasti tidak akan merendahkan diri untuk datang ke sini secara langsung. Pada saat ini, kepala Klanyau benar-benar khawatir tentang identitas asli dari Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah pria tersebut benar-benar Xiaoyan. Zenny pun segera menjawab dengan tegas bahwa itu benar sekali. Ia adalah Xiaoyan seorang sekutu yang dekat dengan aliansi bisnis. Mendengar hal tersebut, mata dari kepala Klanyau pada saat ini benar-benar melotot. Matanya tertuju kepada Xiaoyan untuk beberapa saat sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Zenny. Ia pun segera berkata dengan ringan ternyata pria ini adalah Xiaoyan yang terkenal di benua Dodi. Ia tidak bermaksud untuk membunuhnya tetapi ia telah melukai anggota dari Klanyau sebelumnya. Selain itu, ia juga tidak bisa membuktikan identitasnya maka tetua Klanyau hanya ingin menjadikannya sebagai tamu klan untuk sementara waktu. Mendengar bahwa tetua Klanyau tidak berniat untuk membunuh Xiaoyan, kemarahan Zenny pada saat ini sedikit meredak. Zenny pun segera bertanya jika Xiaoyan tidak bisa membuktikan identitasnya, apakah kepala Klanyau harus benar-benar melakukan hal tersebut? Kepala Klanyau pada saat ini benar-benar telah memukuli Xiaoyan dengan serius. Agresivitas Zenny ini membuat tetua Klanyau sedikit marah. Meskipun ia takut dengan kekuatan di belakang Zenny, namun itu tidak berani bahwa tetua Klanyau takut kepada Zenny. Nada bicara dari kepala Klanyau pun pada saat ini tiba-tiba menjadi dingin. Ia berkata bahwa banyak juga anggota dari Klanyau yang terluka oleh Xiaoyan. Namun semuanya sudah terjadi seperti ini dan biarkanlah berlalu. Mendengar hal itu, Zenny pada saat ini seketika sangat marah sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini telah pulih berkat ramuan yang diberikan oleh Zenny. Xiaoyan pun segera berdiri dan menghampiri Zenny. Tubuh Xiaoyan bergetar sedikit dan Xiaoyan sudah berada di hadapan Zenny. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah permasalahan antara laki-laki. Xiaoyan pada saat ini terdiam beberapa saat dan menatap ke arah tetua dari Klanyau. Pada saat ini Xiaoyan tersadar bahwa ia masih harus menghadapinya demi leluhur Xiaoshuan. Oleh karena itu, sepertinya tidak akan pantas untuk membesar-besarkan permasalahan ini. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan lembut tetapi tegas. Xiaoyan berkata bahwa ia yang bernama Xiaoyan dan Klanyau tidak memiliki kebencian sedikit pun. Semua yang terjadi sebelumnya di sini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Oleh karena itu Xiaoyan setuju dengan pendapat dari kepala Klansiao untuk membiarkan saja semua ini berlalu tanpa sebuah jejak. Pada saat ini Zenny yang melihat punggung Xiaoyan pun memahami pemikiran dari Xiaoyan. Ia pun menghela nafas dengan sedih dan pada saat ini tidak lagi bersih keras. Sementara itu di sisi lain, tetua Klanyau pada saat ini sedikit terjekut. Ia merasa emosional karena seluruh permasalahan ini memang kesalahan dari Klanyau. Tanpa diduga bahwa Xiaoyan adalah pria yang mampu melepaskan permasalahan ini. Kepala Klanyau pun memandang Xiaoyan yang memiliki sedikit niat baik di matanya. Tetua Klanyau pun mengangguk dan menjentikan jarinya. Ia berkata bahwa ia akan memberikan obat untuk Xiaoyan yang pada saat ini terluka. Bersamaan dengan itu beberapa pil merah segera terbang ke arah Xiaoyan. Aroma obat yang samar segera menyebar dan jelas ini adalah ramuan bermutu tinggi. Xiaoyan pun segera melihat ramuan yang dikeluarkan oleh tetua Klanyau dengan penuh minat. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah ramuan kelas 5. Namun pada saat ini Xiaoyan segera menjentikan pil tersebut ke belakang dengan senyum tipis. Xiaoyan pun berkata dengan santai di bawah tatapan heran Kepala Klanyau. Xiaoyan berkata bahwa ia mengerti hati Kepala Klanyau. Tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki permasalahan yang serius. Xiaoyan bisa pulih setelah beristri jahat beberapa hari. Oleh karena itu tidak perlu menyianyikan obat dari tetua Yao. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini memiliki wajah yang tenang, tetua Klanyau pun sedikit mengerutkan keningnya. Matanya melihat ke atas dan ke bawah ke seluruh tubuh Xiaoyan. Mata dari Kepala Klanyau pada saat ini benar-benar semakin terkejut. Ia melihat Zeni memberikan Xiaoyan pil dengan matanya sendiri. Meskipun tubuh Xiaoyan masih relatif lemah namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar dapat bergerak bebas. Kepala Klanyau pun pada saat ini bergumam sungguh pil yang menentang surga. Mau tidak mau ia memiliki pandangan yang tinggi kepada Xiaoyan mengingat Xiaoyan terkenal di benua Dodi. Selain itu yang paling mengejutkan Kepala Klanyau pada saat ini adalah kekuatan spiritual Xiaoyan sudah berada di keadaan puncak tingkat D. Mata Kepala Klanyau pada saat ini benar-benar sedikit berapi-api dan butuh waktu yang lama baginya untuk pulih. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan menoleh ke arah Zeni dan bertanya apa yang Zeni lakukan di sini. Zeni pun melirik ke arah Xiaoyan dan menjelaskan semua yang ia rasakan. Setelah itu Zeni segera menoleh kembali kepada Kepala Klanyau dan mulai membuka mulutnya. Zeni berkata sejujurnya Xiaoyan datang ke sini kali ini untuk mencari metode rahasia. Tetua dari Klanyau pun pada saat ini sedikit tercengang dan bertanya metode rahasia apakah yang dicari di Klanyau. Kepala Klanyau tidak menyangka bahwa yang diminta Xiaoyan ini adalah metode rahasia. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini juga menyadari bahwa metode rahasia tentu saja tidak akan disebarkan ke orang luar. Jika tidak maka metode tersebut bukan lagi metode rahasia. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus berusaha dan segera membuka mulutnya untuk bertanya. Xiaoyan pun bertanya jika tetua Klanyau ingin menyelamatkan hidup seseorang apakah ada yang bisa dilakukan oleh Klanyau. Sebelum Xiaoyan datang ke sini seseorang telah memberitahu Xiaoyan bahwa Klanyau memiliki metode rahasia yang dapat menyelamatkan nyawa. Menanggapi hal tersebut tetua dari Klanyau pun menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan beberapa kali. Ia pun segera berkata jika seseorang memberitahu Xiaoyan apakah Xiaoyan akan percaya. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun memarahi Zhan Lao di dalam hatinya. Akhirnya Xiaoyan pun buru-buru berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan meminta obatnya. Menanggapi hal tersebut tetua dari Klanyau pun pada saat ini sedikit terkejut. Ia pun segera berkata bukannya ia tidak ingin memberikan obat tersebut kepada Xiaoyan. Namun mengingat keberhasilan Xiaoyan bersama dengan aliansi bisnis. Xiaoyan telah memonopoli seluruh pasar obat mujarab di benua Dodi. Bahkan Klanyau pada saat ini benar-benar tertinggal jauh di belakang. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia memberi obat kepada Xiaoyan yang sudah terkenal. Perkataan dari kepala Klanyau ini tampak sopan tetapi sarkasme yang tersembunyi masih samar-samar terungkap. Menyadari perkataan dari kepala Klanyau ini Xiaoyan pun menghela nafas dan berpikir sejenak. Xiaoyan segera berkata bahwa salah satu cara memurnikan obat seperti lautan bintang yang luas. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki kualifikasi. Bagaimana mungkin pengetahuan Xiaoyan bisa dibandingkan dengan pengetahuan dari Klanyau? Mendengar perkataan Xiaoyan ini ekspresi ketidaksenangan dari kepala Klanyau pada saat ini sedikit memudar. Perubahan ekspresi wajah Tetua Klanyau ini pun jatuh ke mata Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika merasakan sangat gembira di dalam hatinya. Xiaoyan pun dengan cepat lanjut berkata tentu saja Xiaoyan tahu aturannya. Oleh karena itu tentu saja Xiaoyan tidak bisa membiarkan Tetua Klanyau bekerja keras dengan sia-sia. Jika Tetua Klanyau memiliki permintaan maka jangan ragu untuk menyebutkannya. Selama Xiaoyan bisa melakukannya Xiaoyan pasti akan memuaskan Kepala Klanyau. Mendengar perkataan Xiaoyan ini tatapan dari Kepala Klanyau pun sedikit rumit. Namun pada saat ini ia memiliki kekaguman yang tersebulung di dalam hatinya. Ia pun segera berkata bahwa semua ini seperti yang diharapkan dari bakat muda yang baru saja muncul di benua Dodi. Jika begitu permasalahannya apakah obat yang ingin dibuatkan untuk Xiaoyan? Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun sangat gembira dan bertanya apakah Kepala Klanyau pada saat ini setuju. Tetua Klanyau pun pada saat ini mengangguk. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang dan Zeni segera maju mengungkapkan rasa terima kasihnya. Xiaoyan pun segera berkata kepada Kepala Klanyau jika Kepala Klanyau dapat membantu Xiaoyan maka Xiaoyan akan mengingat kebaikan dan kebajikan yang luar binasa ini. Kepala Klanyau pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya segera memerintahkan Xiaoyan untuk mengatakan kepadanya obat apa yang bisa membuat Xiaoyan datang untuk bertanya pada lelaki tua ini. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya menceritakan sedikit mengenai leluhur Xiaoyan. Xiaoyan segera memohon Kepala Klanyau untuk memberikannya obat rahasia dari Klanyau untuk menghidupkan kembali leluhurnya. Saat menyebutkan nama Xiaoyan ini kesedihan Xiaoyan benar-benar meledak seperti banjir. Tubuh Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk gemetar hebat. Kelima jarinya terkepal erat ke telapak tangannya dan Xiaoyan pada saat ini hampir tidak bisa mengendalikan esmosinya. Tetua Klanyau pun memandang ke arah Xiaoyan dan merasakan apa yang dirasakan oleh Xiaoyan. Ia pun berkata Xiaoyan ini adalah pria yang menghargai cinta dan kebenaran. Sifat ini adalah sifat yang sangat luar binasa tetapi sayang sekali ia bukanlah anggota dari Klanyau. Pada saat ini Kepala Klanyau benar-benar menghargai sikap dan keberanian dari Xiaoyan. Namun di bawah permintaan Xiaoyan ini Kepala Klanyau pun merenung sejenak. Tak lama setelah itu ia pun mengangkat kelapanya tanpa daya untuk melihat ke arah Xiaoyan dan berkata dengan sedikit malu. Kepala Klanyau menjelaskan bahwa ia takut bahwa ia akan mengecewakan Xiaoyan. Masalah ini bukan karena ia tidak mau tetapi karena ia benar-benar tidak berdaya. Mendengar hal itu sepotong harapan yang baru saja muncul segera hancur di hati Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya mengapa bisa seperti itu. Mata Kepala Klanyau pada saat ini sedikit menyipit sambil memegang tongkat kayunya. Ia melihat ke arah langit yang jauh sebelum akhirnya menghela nafas dan mulai berkata perlahan. Kepala Klanyau menjelaskan bahwa Ramuan itu memiliki sejarah yang panjang. Ramuan ini bisa menentang langit tetapi tidak bisa membalikkan takdir. Jika Ramuan itu bisa membalikkan takdir bagaimana bisa ada begitu sedikit dodi berpangkat tinggi yang selamat dari malapetaka kuno. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar lemas tetapi Xiaoyan juga menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Kepala Klanyau ini memang benar. Xiaoyan yang benar-benar lemas pada saat ini berlutut. Xiaoyan bergumam di tengah-tengah kebingungan dan kesedihannya. Xiaoyan bergumam tidak peduli seberapa keras ia bekerja dan tidak peduli seberapa suksesnya Xiaoyan. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak dapat mengembalikan senyum leluhurnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar malu akan cintanya yang besar kepada leluhurnya. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa merasa nyaman dalam menjalani hidup ini? Mendengar kesedihan ini suasana di sekitarnya pun seketika berubah menjadi sunyi. Kepala Klanyau juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan dalam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berdiri dan sedikit membungkuk kepada Kepala Klanyau. Xiaoyan berterima kasih kepada Kepala Klanyau dan memohon maaf karena telah mengganggunya. Jika tidak acara di Klanyau ini maka Xiaoyan akan memikirkan cara lain untuk permasalahan leluhurnya. Mungkin suatu hari nanti ketika Xiaoyan berdiri di puncak, Xiaoyan tidak hanya dapat menentang langit tetapi bahkan dapat menentang takdir. Bersamaan dengan Xiaoyan yang mengucapkan perkataan tersebut, Doki yang sangat mencengangkan tiba-tiba meletus dalam tubuh kurusnya. Setelah itu Xiaoyan pun perlahan berbalik dan segera berjalan. Mata semua orang mengikuti Xiaoyan yang pada saat ini berjalan di dalam kesedihan. Namun seketika mata mereka membeku di tempat menghadap ke arah Xiaoyan. Mereka melihat bahwa Xiaoyan pada saat ini berjalan dengan santai dan sedikit berat. Tetapi setiap langkah Xiaoyan tampaknya bergema dengan semacam misteri dari langit dan bumi. Sementara itu Xiaoyan bergumam di dalam hatinya kemanapun hati ini pergi, langit adalah Xiaoyan dan Xiaoyan adalah langit. Bahkan Xiaoyan sendiri pada saat ini tidak menyadari bahwa Xiaoyan telah jatuh ke dalam situasi misterius. Di sisi lain semua orang yang menatap ke arah Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar semakin terkejut. Xiaoyan baru saja melangkah belasan langkah namun sosoknya benar-benar tampak jauh seolah-olah Xiaoyan terintegrasi dari langit. Sepertinya Xiaoyan yang berada di hadapannya ini hanyalah proyeksi dari langit dan benar-benar membentuk ilusi yang tidak nyata. Pada saat ini Ziying dan Erming dan Zeni mengerutkan keningnya di tengah-tengah kebingungan. Sementara itu kepala klaniau mengelah nafas kaget dan menggelengkan kelapanya. Ia pun segera berkata ini adalah alam pencerahan ilahi. Tanpa diduga anak ini bisa memasuki alam pencerahan ilahi di usia yang begitu muda. Menanggapi perkataan dari kepala klaniau ini mata Zeni seketika berbinar. Zeni pun segera bertanya apakah kepala klaniau yakin Xiaoyan telah memasuki kondisi pencerahan ilahi. Kepala klaniau pun segera berkata bahwa ia tidak pernah salah. Ini memang kondisi pencerahan ilahi dan kondisi ini benar-benar jarang terjadi. Bahkan kepala klaniau ini hanya memasukinya sekali selama hidupnya. Selain itu kondisi tersebut hanya bertahan selama 3 detik. Namun pada saat ini Xiaoyan sudah melewati 7 detik dan masa depannya pasti tidak akan terbatas. Pada saat ini apakah semua orang tahu dari manakah sumber doki itu berasal? Tetua klaniau menunjuk ke arah langit dan bumi dan berkata bahwa doki berasal dari langit dan bumi dan akan kembali ke langit dan bumi. Menumbuhkan doki berarti mengolah kekuatan asli dari langit dan bumi. Yang disebut keadaan pencerahan spiritual ilahi ini adalah keadaan sumber aslinya. Pada kondisi ini seseorang akan masuk ke sumber asli dari energi langit dan bumi. Ia akan melakukan kontak dengan doki yang paling murni di antara langit dan bumi. Mendengar sedikit penjelasan dari kepala klaniau ini Ziying pun memandang kepada Xiaoyan yang mengembara seperti pikirannya. Ia pun segera bertanya apakah dengan begitu maka tuan muda Xiaoyan ini adalah berkah tersembunyi. Bersamaan dengan itu sosok Xiaoyan tiba-tiba keluar dari ilusi dan berdiri di depan Ziying. Dengan ekspresi sedikit bingung Xiaoyan pun segera bertanya apa berkah tersembunyi tersebut. Xiaoyan pada saat ini kebingungan setelah mendengar kata berkah tersembunyi. Sementara itu Ziying menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan memberikan selamat kepada Xiaoyan. Ziying berkata meskipun permasalahan mengenai leluhur pada saat ini belum terselesaikan. Ziying masih ingin memberikan selamat kepada tuan muda Xiaoyan karena telah memasuki kondisi alam pencerahan ilahi. Xiaoyan pada saat ini semakin bingung mendengar perkataan alam pencerahan ilahi. Xiaoyan pun bertanya apakah alam pencerahan ilahi ini. Selain itu apa yang harus diselamatkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat itu memiliki pengalaman yang serupa dan Xiaoyan tidak merasakan apa-apa. Kepala Klaniao pun sedikit menjelaskan mengenai hal ini kepada Xiaoyan. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut Xiaoyan teringat kepada teknik langit dingin. Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya bolehkah Xiaoyan bertanya kepada Kepala Klaniao. Xiaoyan telah menguasai sebagian dunia dan tampaknya Xiaoyan adalah penguasa di bagian dunia ini. Apakah ini adalah sumber kekuatan ataukah sumber doki yang dikendalikan sampai batas tertentu? Kepala Klaniao seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan tak percaya dan bertanya dengan takjub. Ia berkata bahwa itu adalah cara untuk menyimpulkan kekuatan sumbernya. Namun bagaimana Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut? Xiaoyan pun berkata bahwa ia menguasainya dengan tidak sengaja dan kontrolnya pada saat ini benar-benar sangat dangkal. Mendengar hal tersebut Kepala Klaniao pun sedikit gemetar ketika menetap ke arah Xiaoyan. Ia pun menggelengkan kelapanya dengan takjub dan berkata bahwa hanya beberapa tahun Xiaoyan menjadi dodi. Xiaoyan telah menyentuh ambang asal-usul dari doki dan memasuki alam pencerahan ilahi. Langit sangat baik kepada Xiaoyan dan usaha yang dilakukan oleh nenek moyang Xiaoyan telah membuat Xiaoyan bangkit di masa depan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun sedikit bersemangat. Namun jika dibandingkan dengan kebangkitan leluhur Xiaoshuan hal ini bukanlah apa-apa. Xiaoyan pun bertanya apa gunanya pencerahan ini jika Xiaoyan tidak dapat mengubah kelahiran kembali leluhurnya. Dibandingkan dengan cinta semuanya ini seperti awan yang mengambang. Demi persahabatan dan cinta bahkan pencerahan ilahi spiritual seperti ini yang diimpikan oleh banyak orang di dunia dapat dilepaskan. Kegilaan Xiaoyan ini benar-benar menyentuh hati kepala Klang Yau. Matanya menjadi semakin cerah dan ia segera membuat keputusan dengan tegas di dalam kelapanya. Ia pun segera menghela nafas dan bertanya bisakah ia mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk memberi persetujuan kepada kepala Klang Yau. Setelah sedikit ragu kepala Klang Yau pun mengelah nafas lega dan mulai menanyakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Ia pun segera bertanya dari siapa Xiaoyan belajar di benua Dodi ketika Xiaoyan memurnikan pil. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening ketika mendengar hal ini. Xiaoyan tidak mengerti mengapa kepala Klang Yau membuat pertanyaan seperti itu. Selain itu apa hubungannya pertanyaan tersebut dengan Xiaoyan yang meminta obat. Sementara itu di sisi lain Zeni tiba-tiba mengangkat kelapanya dengan senyum yang sedikit terkejut. Zeni pun segera bertanya kepada kepala Klang Yau mungkinkah kepala Klang Yau memiliki hati untuk bakat. Kepala Klang Yau pun menyipitkan matanya ketika ia menatap ke arah Zeni. Wajah tuanya sedikit memerah dan berkata bahwa wawasan dari nuna Zeni benar-benar sangat dalam. Zeni pun menarik nafas dalam-dalam dan dengan udara segar ia segera membuka mulutnya untuk lanjut berbicara. Zeni berkata bahwa teknik alkemis dari kepala Klang Yau sangat mendalam dan sulit difahami. Dengan kemampuannya kepala Klang Yau juga terkenal jauh dan luas. Mereka yang datang kesini untuk mewarisi ilmunya dapat dikatakan tidak akan mendapat tanggapan. Tampaknya tuan muda Xiaoyan harus memikirkan hal ini baik-baik. Pada saat ini Zeni menyadari bahwa kepala Klang Xiaoyan tampaknya ingin menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Meskipun Zeni tidak begitu mengerti mengapa kepala Klang Yau membuat permintaan seperti itu pada saat ini. Namun hal ini benar-benar hal yang sangat luar binasa. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terkejut setelah memahami perkataan dari Zeni. Xiaoyan pun segera bertanya apakah kepala Klang Yau ingin menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Namun Xiaoyan segera menghela nafas dan mengucapkan terima kasih kepada kepala Klang Yau. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan alkemis Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan tidak bisa membalas kebaikan leluhurnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terima kasih atas perhatian dari kepala Klang Yau. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, Zeni dan yang lainnya pada saat ini benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini menolak tawaran tersebut tanpa memikirkannya. Kepala Klang Yau juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dipenuhi dengan kebingungan. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menolak penawarannya. Bagaimanapun keterampilan alkemisnya benar-benar terkenal di seluruh benua. Pada saat ini sedikit kesal dan amarah melonjak di dalam hatinya. Namun terlepas dari kemarahan di hatinya, ia sangat enggan berpisah dengan Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan kembali berbalik dan berjalan perlahan. Kepala Klang Yau pun menghela nafas dan berkata bahwa sangat sulit menemukan seseorang terlebih lagi pria yang begitu baik. Ia pun menghela nafas melihat Xiaoyan yang berjalan perlahan menjauh. Pada saat ini ia dipenuhi dengan kebimbangan di dalam hatinya. Nah, akhirnya setelah ragu-ragu sejenak dengan wajah yang tegas, ia pun segera berteriak keras ke arah Xiaoyan. Ia bertanya apakah Xiaoyan benar-benar tidak akan memikirkannya lagi. Hal ini banyak hubungannya dengan membangkitkan leluhurnya. Mendengar perkataan tersebut, sosok Xiaoyan pun pada saat ini seketika terkejut dan berbalik. Sosok Xiaoyan seketika melesat sebelum akhirnya berada tepat di hadapan Kepala Klang Yau. Mata gelap Xiaoyan meledak-ledak dengan kecemerlangan yang luar binasa ketika Xiaoyan bertanya apakah Kepala Klang Yau yakin bisa menyelamatkan leluhurnya. Menanggapi keterkejutan dari Xiaoyan ini, Kepala Klang Yau pun menghela nafas. Ia segera bertanya pernahkah Xiaoyan mendengar tentang pil jiwa pembaruan yang menentang surga. Xiaoyan segera menjawab dengan sederhana ketika Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak pernah mendengar hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Kepala Klang Yau pun pada saat ini sedikit tersentak. Ia pun segera bertanya berapakah tingkat alkemis Xiaoyan pada saat ini. Mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apa-apa mengenai dunia pemurnian obat? Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun berkata dengan jujur bahwa pada saat ini tingkat alkemis Xiaoyan hampir sampai ke peringkat 6. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, Kepala Klang Yau pun merasa tidak tahan di dalam hatinya. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang disebutkan oleh Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan sudah menjadi alkemis tingkat ke-6. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya sudah berapa lamakah anak ini berada di benua Dodi. Baru sebentar saja tingkat alkemis Xiaoyan pada saat ini sudah mencapai peringkat ke-6. Hal ini benar-benar membalikan pemikiran dari Kepala Klang Yau. Kepala Klang Yau pun merasakan kegembiraan di dalam hatinya dan segera tertawa. Ia berkata bahwa ia telah memutuskan untuk menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Pada saat ini ekspresi dari Kepala Klang Yau seolah-olah ia telah mendapatkan harta karun yang tiada tarah. Ia segera berputar-putar di sekitar Xiaoyan dan semakin ia melihat Xiaoyan semakin ia menyukainya. Di tengah-tengah kegembiraannya Kepala Klang Yau pada saat ini seperti teringat sesuatu. Ia bertanya-tanya mengapa Xiaoyan yang telah menjadi alkemis tingkat ke-6 tetapi tidak pernah mendengar mengenai pil jiwa yang menentang surga ini. Sementara itu di sisi lain, Zenny pun segera bertanya apakah pil yang dimaksudkan oleh Kepala Klang Yau ini adalah pil yang berasal dari zaman kuno. Apakah ini adalah pil pembaruan jiwa yang menentang surga yang disempurnakan oleh senior dari Klang Yau sebelum malapetaka kuno. Mendengar hal ini, Kepala Klang Yau pun mengelus janggutnya dengan tangan kanannya. Ekspresi bangga seketika muncul di wajahnya dan berkata bahwa Zenny benar-benar memiliki pengetahuan yang luar binasa. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih kebingungan mengenai hal tersebut. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini kebingungan, Zenny pun segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Zenny berkata bahwa sebelum malapetaka kuno ada seseorang alkemis yang terbaik di dunia dari Klang Yau. Dikabarkan bahwa keterampilan pemurnian obat dari orang ini telah mencapai puncaknya di benua Dodi. Pil pembaruan jiwa yang menentang surga adalah salah satu yang paling terkenal dari pil yang ia murnikan. Setelah pil ini dikonsumsi, bahkan jika Xiaoyan ingin mati itu benar-benar akan sangat sulit. Mendengar hal itu, kepala Klang Yau pun menganggukkan kelapanya dengan sedikit bangga. Ia segera berkata sayang sekali resepnya belum diturunkan dan ia hanya memiliki tiga pil di tangannya. Pil pembaruan jiwa yang menentang surga ini adalah salah satu harta dari Klang Yau mereka. Oleh karena itu, ia membutuhkan alasan yang tepat untuk menggunakan pil ini dan jika tidak akan sangat sulit untuk menjelaskannya kepada para tetua Klang Yau. Menanggapi perkataan tersebut, Zenny pun segera berkata tidak heran tetua Klang Yau ingin menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Dengan pemimpin Klang Yau memilih Xiaoyan menjadi muridnya sepertinya tidak akan merugikan. Hal itu benar-benar akan sebanding dengan harga dari pil tersebut. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan pun terkejut dan mulai menyadari semua ini. Xiaoyan pun buru-buru melangkah maju dan seketika menangkupkan tangannya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan bersedia untuk menyembah tetua sebagai gurunya. Xiaoyan pada saat ini terlihat tulus ketika memohon kepada Kepala Klang Yau. Kepala Klang Yau pun pada saat ini terlihat sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Keinginannya benar-benar menjadi kenyataan dan ia pada saat ini benar-benar sangat senang. Bagi Kepala Klang Yau akan sangat sulit mencari murid yang seperti Xiaoyan. Bagi Kepala Klang Yau.